Halo semua, balik lagi bersama saya channel Sony 17 dan disini aku udah punya yaitu Samsung On 5 2016 FE dan disini kondisinya adalah lupa pola yaitu layarnya terkunci jadi gak bisa ngebuka atau bisa dikandakan lupa sandi dan disini aku ngasihkan ngasih kalian tutorial bagaimana cara untuk factory reset ataupun head reset Samsung On 5 2016 FE yang pertama adalah matikan smartphone terlebih dahulu hingga mati, kemudian tunggu hingga mati dan setelah itu kalian tombolkan bersamaan yaitu tombol power dan volume up dan home tekan bersamaan oke, kita udah tekan bersamaan dan muncul di atas ada tulisan biru yaitu recovery booting setelah muncul itu kalian biarkan terlebih dahulu hingga muncul android kalau sudah muncul android seperti ini yaitu android berjalan kalian biarkan dulu tunggu hingga 1 menit untuk keluar android yang terlentang nah, jika udah ada gambar android yang terlentang dan di tengahnya ada tanda serunya dengan tanda warna merah kalian tunggu dulu hingga menu recovery nya keluar jadi agak lama jadi gak usah ditekan apa-apa nanti takutnya malah nge-rebot karena ketekan reboot system no tunggu dulu hingga menu recovery nya muncul sediain copy aja buat santai dulu nungguin ininya dan kemudian ini adalah menu recovery yang udah muncul dan disini ada reboot system no reboot to boot loader update for idb dan masih banyak dan langsung aja pilih yang wipe data factory reset kalian gunakan tombol navigasi nya yaitu volume add-down untuk mindahin warna birunya ke factory reset dan tekan tombol power untuk tekan enter nya tekan yes nah, tunggu gak selesai terlebih dahulu oke, cukup sebentar dan langsung aja tekan reboot system no dan tunggu hingga prosesnya selesai prosesnya itu berjalan agak lama yaitu 5 menitan jadi ada beberapa video yang aku potong untuk mempercepat video ini agak gak terlalu lama kalian nonton dan jenuh dan ini dia udah ada di menu welcome nah, kita lihat terlebih dahulu apakah akun google nya ngunci atau tidak semoga aja tidak dan kali ini saya akan nyari bahasa inggrisnya terlebih dahulu oke kita atur hingga ke menu semoga aja akun google nya tidak terkunci berikutnya dan untungnya bersyukur banget karena android atau google nya tidak terkunci dan syukur Alhamdulillah ini bisa digunakan kita langsung aja lanjut 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 berikutnya 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 dan selesai dan ini dia sudah dapat terbuka dan bisa digunakan kembali lagi dan data-data sebelum kalian had reset untuk di backup nah, terima kasih buat yang nonton video ini semoga bermanfaat buat kalian yang nonton dan jangan lupa kalian untuk like dan subscribe dukung channel ini semoga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan kasih kalian informasi dan tutorial yang memecahkan masalah kalian thanks for watching dan sampai jumpa video gue selanjutnya dan goodbye bye dan sampai jumpa